Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama kami omah gede motor pada kesempatan kali ini kami akan membagikan tips kepada teman-teman semuanya bagaimana cara mengubah sepul punya nya smash yang sebelumnya half wave menjadi full wave Oke dengan cuma merubah dua sepul ini saja seperti apa caranya simak videonya sampai habis eh terima kasih sudah bergabung bersama kami sudah klik video ini jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya bagi yang belum dan juga jangan lupa sholat bagi yang belum sholat Oke seperti yang kita ketahui bahwa pengisian full wave saat ini itu lagi nge-trend nge-trend nya ya lagi booming booming nya karena memang full wave itu lebih stabil dibandingkan half wave namanya juga full kalau halnya setengah-setengah kalau full ya full kita agak enggak akan bahas perbedaannya seperti apa kita akan konsentrasi untuk membahas bagaimana bagaimana cara mengubah sepul smash jadi full wave Oke caranya yang pertama kita harus membongkar dua sepul ini dua sepul ini adalah sepul lampu ya sepul lampu sebenarnya bisa kita tanpa membongkar ini pun sebenarnya bisa tapi enggak akan sempurna full wave nya enggak akan sempurna karena ketika magnet melewati dua kumparan ini dia akan kosong apa namanya kiprok atau regulatornya akan kosong jadi full wave nya enggak akan sempurna oleh karena itu kita harus rubah apa namanya dua buah sepul ini kita hilangkan lalu kita kumpar ulang untuk pembongkarannya tadi saya enggak enggak sempat video ya enggak sempat kita bikin videonya yang jelas seperti ini caranya di sini di sini itu ada dua buah yang disini ya Nah di sini tuh ada dua buah kumparan dua buah kawat yang jadi satu ya dua buah kumparan yang menjadi satu bentar bentar bukan di situ Oh ya betul-betul yang di sini oke di sini itu ada dua buah kumparan yang yang menjadi satu itu yaitu ujung dari kumparan yang enam ini dan juga ujung dari kumparan kumparan yang dua ini Oke itu kita potong atau kita soldier kita lepas kita lepas terus juga kabelnya yang disini dan yang disini kita juga kita lepas setelah itu kumparan yang dua tadi kita tarik sampai menuju ke kumparan ini setelah itu kita lepaskan Oke kita lepas kita ulur ulang apa sih namanya ya kita lepas kita gulungannya kita lepas sampai juga ini habis nah setelah itu kita juga harus melepas pada bagian ini oke ini adalah massa atau bagian kumparan yang menyentuh ke bodi mesin yang menjadi massa atau negatifnya yang yang namanya full wave itu enggak nempel ke massa makanya gini kita lepas terus nanti kita hubungkan ke sini atau ke sini terserah ya oke seperti ini ya kini kita udah sambung untuk proses penyambungannya kita sambung yang dari sini dulu yang tadinya ke sini tuh kita copotkan yang tadi kan ya yang ujungnya yang satu punyanya yang dua ini terus yang satu ujung jari ini kita sambung lagi terus kita kumpar ke sini kanan ini searah jarum jam ini berawanan jarum jam terus balik lagi kita tempelkan ke sini oke balik lagi terus kita tempelkan ke sini terus untuk yang ujung yang di sini belakangan kita apa namanya kita solder lagi terus kita tempelkan ke sini oke kita akan kita akan skip untuk proses kumparannya oke jadinya seperti ini ya nah ini yang tadi kita bawa ke sini kita taruh di sini oke aduh keliru nih harusnya di sini nih nggak apa-apa udah terlanjur sama ya nanti kabelnya terus sini nggak masalah harus yang ujung kumparan yang baru kita kita taruh di sini oke kita akan lanjut solder kabel oke ya jadinya seperti ini ini kita ganti kabel baru soalnya kabelnya kaku Oh yang lama kaku kita ganti kabel kabel baru untuk penyambungannya terserah warnanya kuning-kuning putih di ganti kabelnya nggak masalah oke kita akan pasang kita akan coba ya oke kita pasang ya nih yang tadi ya tuh kabelnya oke kita pasang sulit pakai tangan satu ternyata oke pasang nanti untuk instalasi kiproknya kita akan kasih tahu ini proses pembautan kita skip selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati klik Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton